Berkeluarga adalah sunnah, anikaku sunnati, sunnah dalam panggilan bukan hukum tetapi manhat, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku maka bukan golonganku, begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel, surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah rosloh. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku, dia golongannya Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Bosok, Abu Abu... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, ada dua ayat di dalam Al-Quran yang melarang duduk di depan majelis ilmu, di depan pintu majelis ilmu. Pertama surat Mujadilah ayat 11, Tafas Sahu Fil Majelis. Kalau di majelis ilmu harus beda dengan majelis yang lain, Karang Taruna, PKK, Dharma Wanita, Arisan, Meeting, semuanya harus berbeda. Karena ini majelis Rasulullah, majelis ilmu. Maka harus merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak melompati pundak-pundak sahabat. Itu cara Rasulullah di dalam majelis ilmu. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Qolam, orang tidak boleh menjadi manain lilhaid, penghalang-penghalang kebaikan. Siapa yang menghalang kebaikan? Orang yang duduk di depan pintu majelis ilmu. Maka tolong diseterilkan yang di depan pintu, untuk Bapak dan Ibu, jangan duduk di depan pintu, karena itu dilaknat oleh Allah. Tertib bagi satu amal, itu ibarat wudhu bagi sholat. Mohon maaf, Ibu, habis kencing, habis buang air besar, kok langsung sholat? Sholatnya diterima enggak? Sama dengan pengajian, tapi enggak pakai tertib. Ustadznya di sini, ada yang gelantungan di atas, ada yang mainan di asar, ada yang di parkiran, ada yang masem-masem, ada yang menghadap ke sana. Nanti hanya dapat ilmu, tapi enggak dapat keberkahan dari ilmu itu. Kalau gitu enggak usah beda dengan pengajian, dengan nonton TV. Kalau nonton TV, duduknya boleh. Mau kakinya di atas, mau sambil makan, mau sambil silahkan, karena itu nonton TV. Tapi kalau majelis ilmu, berbeda. Sampai diatur untuk duduk di majelis ilmu, surat mujajalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Annikahus sunati manrohiva sunati falaisa mini. Waqolah ta'ala bil kitab bil kajib. Ya ayuhalladina amanuku anghusakum wa ahlikum. Yang sangat saya tak timi, saya banggakan, saya meliakan, mudah-mudahan Allah berkaih hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para maseh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asetnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar juga akan mendalui saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama, setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa? Karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa? Karena mindsetnya, kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal, apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati? Ada enggak? Orang tidur bablas mati? Ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati? Ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati? Ada enggak? Banyak! Banyak! Kalau yang ceramah mati, jarang. Ada orang enak makan, enak makan senek terus mati ada enggak? Makan senek di bis-bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya, saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Cudi di Juga. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda belia, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing, ada orang mancing, orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara, nunggu boarding. Di sebelah saya, persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu. Ya Allah, masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telpon, halo, 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 mati. Habis, habis pulsa nya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga asbam. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri, itu kuasa Allah pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tau matinya kapan. Karena manusia kalau tau matinya kapan, gak ada dinamika kehidupan. Dan bayangkan kalau semua orang tau matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Oh, kurang dua tahun. Wah, saya kurang tiga bulan. Wah, saya kurang dua hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tau matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA Group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut, luar biasa. Kurang dua jam belum ada yang datang berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan? Ngapain? Mau mati ini kurang dua jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah. Abdullah, Abdul, Abba. Yang kedua, B, Bambang, ketika C, Chandra, D, 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 E, Indah. W, Lama, W, Jayanto, Lama. Tapi tidak urut abjad. Bisa saja dari Z. Bisa gak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arihin Ilham, Al-Buhuri, Al-Bukhori, segala macam. Biasanya. W, Lama, biasanya. Allah ma'amin. Yang kedua, Amkan. Dimana kita mati, kita tidak tahu. Allah menegaskan dalam suatu lukman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu dimana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masair, Kiper Persilah Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang tiga bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah menghitung masa idahnya BCL. Kalau tidak amil, kalau amil nunggu sampai lahiran. Ibu Bapak yang saya melihatkan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang terkaitan dengan bagaimana keluarga yang surga. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu caleg yang tidak jadi. Karena sudah nyumbang masjid, karpet, ternyata nggak jadi. Diambil lagi karpetnya. Oh yang disumbang masjid, kalau yang suruh nyoblos saya ya. Masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini, golput, golongan pencari uang tunai. Dulu, maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang? Nah, pelakunya ada di sini. Masa luar biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikaku sunnati. Sunnah dalam panggilan bukan hukum, tetapi manhat. Jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang memwina rumah tangga, itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi. Maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu Jelek Sen. Nggak usah dilanjutkan. Nyebut Abu yang lain. Abu Lahab. Udah, itu aja. Jangan Abu yang lain. Orang yang masih hidup, nggak enak. Ibu Bapak yang saya melihatkan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit, yang Islamnya nggak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi. Ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi. Silahkan, Bu. Agak geser, Bu. Agak geser. Telat, Bu. Telat berapa bulan, Bu? Lain kali, tolong panitianya, kalau ngundang saya lagi, duduknya diatur, merapat ke depan. Dan kalau bisa, yang depan ini yang bening-bening. Yang tua-tua ini di belakang. Tua-tua ini di depan itu, rusak pemandangan. nggak apa-apa. Pak mohon maaf. Bapak walaupun tua, tapi nggak kelihatan muda. Luar biasa. Itu malah mederen sih. Komplek BW ini, Masya Allah. Tua, tapi modern. Karena tertawa itu, udah nggak ada giginya, udah metik. Luar biasa. Lanjut. Kalau lanjut, tolong fokus, karena setiap ada peredaran, makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji, kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Nggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran. Itu pasti orang Indonesia. Makanya nggak usah diinstruksikan. Sudah, pokoknya selesai. Kalau ada kajian, pasti kayak tahlilan. Semuanya melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalido. Kata-kata misakon ghalido ini hanya ada tiga kali saja dalam Al-Quran untuk dua peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama nabi Musa. Di bukit Tursina. Wattini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina. Di Sine, di Jabal Musa, di St. Catherine. Lima hari yang lalu saya dari sana. berbatasan dengan Israel, minus satu, karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja St. Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makkom nabi Soleh. Di situlah Jabal Musa, di situlah nabi Musa, menerima misakon ghalido. Perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka nabi Musa, tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, ten komandemen, ada sepuluh perintah Tuhan. Ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpah pun di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata misakon ghalido. Perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral. Sayang, tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini, dipakai untuk mengikat, seorang suami, yang dia ingin memperisti seorang istri, maka mengucapkannya, harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu, kalau di Jawa, dikasih contekan. Saya nikahkan kamu, dengan mas kawin, dan saya tunai, dengan anak saya, dengan mas kawin, tunai. Kalau di Indonesia Timur, harus satu lafad, maka, KUA, atau, mohon maaf, wali yang menikahkan, itu bicara, tunai, tidak berhenti, sampai dijawab, saya terima. Karena itu, kalau tidak lancar, diulang tiga kali, tidak lancar, harus wudhu. Begitu kata Imam Shafi, rahmatullah. Wudhu masih belum lancar, maka hari itu, tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari, nanti dia belum mantap. Maka, tidak sembarang, biasanya ada gladirisik, yang mau nikah itu, diajari dulu, bahkan ada contekan, supaya satu jam. Kalau saya yang melakukan, Insya Allah lancar. Saya nikahkan, Saudara Wijayanto, dengan BCL, dengan itu, tunai. Masya Allah. Ini kok sensi banget sih. Untuk mengucapkan, perlu dua menit. Itu pakai, Insya Allah saja, saya tidak sah. Saya nikahkan, Saudara dengan anak saya, dengan marian tunai-tunai, langsung tidak boleh, ya Insya Allah saya jawab Pak, saya terima Pak, tidak sah. Pakai Insya Allah saja, tidak sah. Apalagi jeda. Ya nanti suri saya jawab Pak, tidak sah. Coba-coba dulu deh, pasti tidak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan, dan membinanya yang sulit. Detik.com, menulis ada, empat predator utama, di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. Satu, banyaknya percerian. Divorce, di Indonesia ini, setiap satu jam, ada 58 pasang, orang yang bercerai, yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan, lebih banyak lagi. Maka nanti, saya kasih shortcut-nya, supaya tidak ada percerian. Salah satunya, pakai amalan kebersamaan. Dua, banyaknya, perselingkuhan. Karena ada, rumput tetangga, lebih hijau. Maka hati-hati, ibu-ibu, kalau punya suami, suka, golep. Karena lapangan golep, itu rumputnya, hijau-hijau. Kedi-kedi itu, Masya Allah. Postur tubuhnya aja, kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah, pertumbuhannya melibar, menyamping. Gemuh, gendut, di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut, gitu, masih luar biasa. Kedi-kedi itu, pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Jawabnya lancar, sering melakukan. Sekarang jarang udah pensiur. Begitulah, Masya Allah. Maka hati-hati, kalau punya. Kadang-kadang, yang di luar sana, bu, rok-roknya mini, 15 cm, dikasih belahan, 10 cm. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan, ibu kota negaranya, itu cuma 2 cm. Makanya golek itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya ke mana. Enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami, istri yang enggak beres, dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres, kalau handphonenya di password, enggak bisa dipakai istri, ke mana saya melekat terus, ke kamar mandi, dibawa, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya. Kalau ada setelpon dari istri, harus lari ke kamar mandi. Nah itu sudah. Dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu, di situ ditulis masih, Yayang. Mama, masih lumayan. Bebek, masih lumayan. Tapi kalau nama ibu, sudah ditulis oleh, Mama satu, Mama dua, ada ini. Apalagi, nama ibu, ditulis oleh, Mabespori. Maku Brimob. Baris Krim. Apalagi nama ibu, Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres, mulai hari ini, handphone istri, harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri, kalau perlu nanti, handphone suami serahkan istri, seminggu. Terus Bapak beli lagi, dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya, tiga itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isap. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri, yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami, yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman no, itu lebih pintar menyenangkan suami orang, daripada suami sendiri. Dan suami-suami, sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang, daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphonenya, tiga jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, menjawab asal ala kadarnya. Dari mana, Pak? Dari belakang? Mau ke mana? Mau ke depan. Sudah makan sudah, tidak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, Ih, Bapak, dengerin. Jangan berak-berak. Ngantuk. Itu, di belakang. Kalau istri curhat tidak didengar, istri Bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu, kalau bisa curhat, diperlukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh, gitu ya. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya matanya. Ingat, Bapak. Kalau Bapak menyakiti hati istri, Eh, Bapak, jangan pura-pura. Makan mulu. Kalau Bapak menyakiti hati istri, berarti Bapak telah menyakiti hati keluarga besar. Bapak ngelamar istri dalam keadaan sudah jadi, enggak biayai. Terutama saya. Karena saya nikahin istri saya, saya nunggu sampai S2 selesai, biar saya enggak biayai. Begitu dia lulus S2, baru saya lamar. Begitu dia sudah, sudah dalam keadaan hamil. Karena kalau dari S1 saya lamar, nanti saya biayai. Oh, bagus semua. Maka kalau Bapak menyakiti hati istri, berarti telah menyakiti hati keluarga, menyakiti mertua, menyakiti Bapak, ibunya, istri, menyakiti keluarga besar. Ingat, yang tidak pernah disadari laki-laki, air mata wanita itu mahal. Karena kalau wanita menangis, air mata yang keluar itu merusak. Eyeliner, eyeshadow, beda, cosmetic condition, mahal. Kalau Bapak yang nangis, enggak ada biayanya. Saya lihat ini sabun muka saja, enggak punya. Sabun mandi saja untuk muka. Makanya kan warna tangan, kaki, muka, warnanya sama semuanya. Maka sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri. Demikian juga istri, bu, 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 bu. Itu di mana? Perhatikan, masih hidup, bu? Jangan sampai saya masih serius di sini, yang mendengarkan sampai sidrotul muntahai. Dapat sandaran, Masya Allah, saya baru mau serius, ibu pula sudah bilahi Taufik. Begitu sneknya habis, langsung bismikah Allah, maaf. Mohon maaf, bu. Saya begitu, ini tadi, saya harusnya, itu syuting empat episode hari ini sama UAS, Ustadz Abdus Somad. Untuk program Ramadan, itu untuk tayang indahnya Ramadan. TV One. tapi saya batalkan dua, karena hanya dua episode, saya ngejar ke sini, saya nggak mau, nanti juga tambah sini, karena duluan personnya sini. Maka minta empat episode, hari ini, kemarin udah empat, ini tadi minta empat, saya kasih dua dulu, saya langsung ke sini, untuk komitmen saya, kepada komplek BWI. dan integritas ini saya bawa, seandainya malam ini, saya dipanggil Pak Jokowi pun, saya tidak mau, karena komitmen saya, kepada komplek BWI. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi, karena nama saya Wijayanto. Maksudnya namanya Wijayanto, panggilnya Jokowi, gitu aja kok serius amat. Santai aja, Bu. Karena sekarang luka politik, masih belum, antara cebong sama kampret, ini masya Allah. WA Group aja nggak pulih sampai hari ini. Padahal cebong sama kampret, sudah bersatu, jadi cempret. Ibu Bapak yang saya melihatkan, tapi pendukungnya masih, lukanya masya Allah. Bu, dapat apa? Mau mendukung ternyata bersatu juga. Dukung siapa, Ibu Bapak? Cuma dapat kaos sablonan luntur. Ibu Bapak yang saya melihatkan, saya lagi, Ibu sebaik-baik wanita yang menyenangkan suami. Karena kalau Ibu tidak pandai melayani suami, suami Ibu akan cari pelayanan di luar rumahnya. Karena perselingkuhan, ada dua faktor, internal dan eksternal. Secara eksternal, ternyata memang wanita yang di luar, Masya Allah. Ibu, kalau mau ketemu suami orang, enggak fair rasanya, dandan sampai tiga jam, ludung aja dua belas meter, putar sana putar, naikkan lagi, turunkan lagi, dua belas meter, kumpulkan di tengah, jadi kalau jalan enggak bawa sampah, luar biasa. Ada 99 tutorial jilbab, nanti beli, ini standar banget, pasti belum punya. Jilbab yang bagus, dimulai dari dalemannya itu, mohon maaf, mohon dalemannya, ciputnya itu, Bu, itu yang bagus, gradasi enam warna, merah, kuning, hijau, jadi mengganti. Dan enggak beli lurus, ini enggak modis sama sekali, ini orang komplek, ini kuno-kuno, ya Allah. Enggak trendy sama sekali. Kerudung yang bagus itu, harusnya miring separuh, jadi kena mata satu, kayak bacak laut. Harusnya miring separuh, jadi miring separuh, kena mata satu, kayak bacak laut. Bulu mata, yang bagus sekarang ini, bukan di jepit, tinggal tembak. Saya kalau syuting, nunggu Desi Ratna Sari, nunggu Fani, nunggu Cika, Ya Allah, yang lama bukan syutingnya, ternyata masang bulu mata, bahasa Inggrisnya itu, aidep. Aidep itu sekarang, tinggal nempelkan, ada lemnya, jadi jalan yang kepiting. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah, Masya Allah, menghadapi suaminya, ala kadarnya, kadang daster seminggu, dikantung, dipakai lagi, dikantung, dipakai lagi. Suami sudah lumayan, pensiunan BWI. Tapi di rumah, kadang-kadang, istri pun, daster satu penitinya, lapan. Keluar rumah, Bulgari, Vilkadin, Lakoste, Dosevita, istri, wanginya luar biasa, 100 meter saja, wah rumahnya luar, kayak jenazah lewat, luar biasa. Sementara yang di rumah, wah begitu suami datang, baunya balsem, PPO, remason, GPU, minyak boso, kerudungnya kebuka, putih dikira, lehernya putih, kuyuk, salon pas, wah ambar biasa, ilfil tau gak bu? Ini tertawa pasti ngalami ini. Maka sebaik-baik, hubungan suami istri, yang saling menyenangkan. Mudah-mudahan, nanti ada beberapa, shortcutnya, saya kasih tau, cara-caranya. Yang ketiga, banyaknya KDRT. Yang keempat, banyaknya disharmoni, oleh banyak sebab, kurangnya intensitas, dan kurangnya kualitas pertemuan. Lebih penting intensitas, apa kualitas, apa kuantitas? Dua-duanya penting. Yang penting kualitas, kualitas bisa dibangun, kalau kuantitasnya banyak. Kalau jarang ketemu, membangun kualitas hubungan juga sulit. Bahkan bu, setelah isap, setelah isap, semua pembicaraan dilarang, tidak disenangi oleh Allah, kecuali dua. Satu, taklim, pengajian, nutut ilmu. Dua, ngobrolnya suami istri. Mulai nanti malam, jangan tidur, ngobrol saja, Allah suka. Karena proses, usia-usia segini ini, ya Allah, jangankan ngobrol. Kalau sudah pensiun, nyusul, tidur saja diusir. Sana tidur, luar sana batuk, mulut. Nah, apalagi sudah mulai batuk-batuk, itu masalah biasa. Sudah batuk-batuk, beser-beser. Tolong yang di depan pintu, karena semakin tidak muat, dunia ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Bu, boleh maju, jangan di depan pintu. Jangan di depan pintu, karena itu menghalangi orang yang ini. Seperti tadi. Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki di mana-mana. menunda sholat, bahkan menjamaknya, diperbolehkan untuk urusan taklim, menuntut ilmu. Hatis, siwayat, bukhari, dan muslim. Jadi tidak harus adhan, langsung sholat, masih bisa. Tapi kalau memang kebiasaannya, sholat dulu, mau sholat dulu, saya pulang. Lanjut. Karena isyak tidak bisa dijamak dengan subuh, tidak bisa. Dan Alhamdulillah saya sudah sholat, saya sudah isyak. Jadi saya jamak. Lanjut. Untuk itulah, maka mempertahankannya diperlukan beberapa hal. Pertama, buat amalan kebersamaan dalam rumah tangga. Rata-rata dari sekian puluh, sekian ratus orang yang konsul ke saya, baik datang ke rumah, lewat WA, maupun tanya di TV, rata-rata penyebab pertama, orang yang mudah untuk cerai adalah satu, niat untuk berkeluarganya sudah tidak untuk ibadah. Dua, karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu makan, bareng tidur, bareng pergi bareng. Rasulullah itu minum, minum saja, minum. Selalu dijaga kebersamaan. Bahkan Rasulullah kalau minum, tidak dihabiskan. Hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya, istri Rasulullah kalau minum, ditempelkan dimana bekas bibir Rasulullah tadi menempel. Jadi kalau Rasulullah minumnya disini, juga ditempelkan disini. Oleh istrinya. Tidak seperti orang komplek PWI. Papa sini, mama sini, mama sini, mama sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Waktu itu apel yang dimakan, bukan pastel. Rasulullah itu kalau makan pastel, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya digigit sedikit. Waktu itu buah. Tapi ini belum ada buahnya sebentar ini. Nanti buahnya habis makan. Mungkin, mungkin. Kalau dikasih. Kebetulan kalau saya belum makan siang, makan malam juga. belum. Mudah-mudahan paham maksud saya. Dan, kenapa digigit sedikit? Karena yang banyak buah tadi untuk istrinya. Isar mendahulukan istrinya. Dan, hibatnya, umul minin, Aisadulanda, gigitnya juga sedikit, dan ditempelkan juga dimana bekas gigi tadi dilanjutkan. sedikit. Tidak seperti orang sini. Digigit, banyak, kurang sedikit. Tinggal sedikit dikasihkan istrinya. Dan, kadang-kadang dicari. Papa tadi di mana? Di sini. Belum gosok gigi. Aku sini, aku sini. Diputer. Walaupun pernah, Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, begitu dihabiskan, umul mu'inin teriak-teriak. Ya Rasulullah, tidak biasanya seperti itu. Biasanya, hanya aku minum separuh, kenapa aku habiskan? Ya Rasulullah, sisakan untukku. Sisakan untukku. Sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan, engkau yang melanggar. Orang Jawa bilang, jarkoni, iso ngajar orang lakoni. Omdu, ngomong doang. Kenapa aku habiskan? Sisakan untukku. Bukanlah, ya Dullamah, Jamaah. Allah akan memberkahi keluarga kita. Kalau kita ini ada kebersamaan di antara suami, istri, dan anak. Kenapa aku tidak memberi contoh, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Humairah. Itu panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Tapi panggilannya kadang-kadang umum ini. Panggilannya Humairah. He si mirah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australi. Kayak delima. Tahu ya? Bukan apel malang. Kalau apel malang itu hijau. Kayak orang Libanon. Orang Libanon itu kalau yang lewat satu, yang cantik sepuluh. Karena orangnya sudah lewat, kecantikannya masih tinggalan di situ. Itulah kenapa orang Libanon, banyak yang pakai cadar, saya bisa memaklumi, karena kecantikannya sangat mempersona. Kalau orang PWI pakai cadar, melorot terus. Mana enggak ada, kacamata aja melorot terus. Makanya saya setuju dengan Kementerian Agama, Pak Menteri Agama melarang pakai cadar dan celana cingkran. Saya setuju. Karena kalau sudah pakai cadar, jangan pakai celana cingkran. Masuk cadaran kok celananya cingkran. Ya enggak apa. Apalagi cadaran kok jingkotten. Nah gimana? Corang jingkotten kok pakai cadar. Ya sudah. Jangan terlalu serius. Santai aja Ibu. Yang pasti Pancasila dengan agama tidak bermusuhan. Ini penegasan saya. Ibu bapak yang saya melihatkan, jadi putih. Kemiramiran. Jadi kayak pakai blush on. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak ada. Enggak ada. Di belakang itu ada, tapi enggak kayak apel. Itu kayak salah. Sebelahnya kayak manggis. Mengkilap tapi hitam. Masa Allah. Jangan tersinggung, Bu. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Jujur tapi menyakitkan hati pasangan tidak boleh. Suami Ibu itu kecil. Enggak boleh panggil pinupin. Enggak boleh nyil-unyil. Enggak boleh. Suami Ibu itu hitam. Enggak boleh panggil black-black si black. Enggak boleh. Suami Ibu itu bodak. Meskipun betul-betul bodak. Jangan dipanggil tak bodak-bodak. Karena itu tidak mengenakkan hati. Kalau bodak ya panggil Mas Agus. Laku Agus agak gundul sedikit. Misalnya gitu. Isinya gemuk panggil duduk-duduk. Jangan. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing-lang-sing. Jelas itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Indah sekali. Alhamdulillah semalhamdulillah. Saya punya istri. Alhamdulillah Pak. Oh. Kalau contoh orang lain nanti tersinggung. Isi saya asli orang Jawa. Dulu mahasiswi saya. Maka saya dengan isi saya serisi usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM. Ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar. Bukan nulis pelajaran saya. Malah menggambar wajah saya. Terus saya lihat. Kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan. Terus saya nikah. Terus saya hamili. Terus. Mahin. Alhamdulillah istri saya itu tiga anaknya. Istri saya itu sering berbahasa Jawa halus. Dengan itu ternyata membuat ikatan menjadi lebih harmonis, lebih mesra. Karena dengan bahasa halus sulit untuk marah. Karena orang marah harus memenuhi lima hal. Satu. Pasti teriak. Bentak. Dua. Mendekat. Tiga. Emosional. Empat. Pasti bahasanya kasar. Tidak bisa bahasa halus. Lima. Mohon maaf. Pasti. Dijauhkan hatinya. Maka orang marah. Deket. Tapi teriak. Deket. Tapi teriak. Karena sudah hilang akalnya. Dikuasai oleh setan. Deket. Tapi teriak. Kok. Loh. Deket kok teriak. Mbok pelan. Kok. Kok. Loh. Begok lu. Begok. Tidak mokok. Apalagi kalau yang dari Jawa Timur. Duan. Cok. Ada orang marah kok. Duan cok. Ngapain. Karena yang kuasa adalah setan. Setan itu dari api. Maka deket tapi teriak. Hilang akalnya. Maka orang yang kuat. Bukan orang ahli gulan. Orang yang bisa mengendalikan. Marah. Maka. Tahu suami baik dan tidak. Ketika dia marah. Apakah bijak apa enggak. Ini berkaitan juga. Nanti. Bu. Suami itu boleh marah kepada istri. Dengan memukulnya. Tetapi itu pun ada aturannya. Ibnu Kudamah. Mensalatkan sepuluh hal. Satu. Suami boleh mukul istri. Kalau istrinya melanggar agama. Dengan nyata terbukti. Melanggarnya agama. Bukan karena makannya banyak. Tidurnya betah. Moroh. Ngentutan. Milleran. Ngantuhan. Double makanan. Snacknya dikumpulkan. Itu tas-tasnya yang disinilah. Masa luar belakang. Asal pengajian bawa tas. Pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa snack-snack sisa. Nanti masuk tas semuanya. Kedua untuk bawa kosmetik. Itu ada ibu yang pakai lipstick. Lebih banyak yang digigi daripada yang di bibir. Masa luar belakang. Saat giginya merah semuanya itu. Tadi dimakan. Tidak boleh di wajah. Seorang suami. Boleh mukul istri. Tapi tidak boleh mengenai wajah. Empat. Tidak boleh memar. Lima. Tidak boleh berbekas. Karena itu hanya untuk mendidik. Tidak untuk melukai. Enam. Tidak boleh keluar darah. Tujuh. Hanya boleh pakai alat tidur. Seorang suami. Mukul istri. Yang melanggar agama. Dan terbukti. Yang kedelapan. Ternyata. Hanya boleh pakai alat tidur. Boleh pakai bantal. Boleh pakai guling. Boleh pakai selimut. Pakai raket nyamuk. Tidak boleh. Setu. Tidak boleh. Itu bukan termasuk alat tidur. Pakai pemukul kasur. Tidak boleh. Itu tidak termasuk alat tidur. Apalagi gelas. Semuanya tidak termasuk. Jadi kalau ada istri. Melanggar. Pukul pakai guling. Sekali melanggar. Dua kali. Tiga kali melanggar. Pakai guling lagi. Empat kali melanggar. Pakai guling. Dalamnya kasih linggis. Pakai guling. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan. Tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati. Tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Saya tidak terlalu haus. Karena tadi hanya untuk contoh. Tapi pasti ini diberikan untuk saya. Dan saya akan menghormati. Mudah-mudahan. Ini makasih yang minum. Bukan untuk apa. Makasih. Pakimah. Ibu bapaknya saya meliakan. Betapa penting. Walaupun. Istri juga. Boleh. Mencuri harta suami. Kalau suaminya pelit. Kirirnya yang itu langsung ditulis. Masya Allah. Luar biasa ini. Ya Allah. Tadi enggak nulis-nulis. Begitu ada istri mencuri harta suami. Langsung istri boleh mencuri harta suami. Ditulis. Tadi enggak nulis. Langsung ditulis. Masya Allah. Masya Allah. Yang tadi enggak ditulis. Begitu kiraan istri. Adalah Hindun. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Aku tahu suamiku. Aku tahu yang nyodohkan aku. Suamiku Abu Sufyan. Dia kaya raya. Handphone-nya ganti-ganti. Mobilnya Alphard. Untuk njemput saya tadi. Terima kasih. Tetapi dia pelit. Ngasih makan saya menu yang 5K. Karakrupuk, kubis, kangkung, kecap, sama kerupuk. Paling banter stereo. Segoa setengah timpis paru. Badan saya kurus. Suami saya gemuk. Kalau di Jogja ada makanan standar mahasiswa namanya cat rice. Nasi kucing. Cat rice. Tahu ya? Cat rice itu. Cat rice itu. Nasinya segini. Mohon maaf. Sombolnya, pedasinya luar biasa. Terinya itu 5. Asinya kayak upil. Kok bapak tertawa itu pernah makan upil? Bagaimana kalau kau asing? Makanya Rasulullah saya sering ambil uangnya. Kata Rasulullah. Yahidun, ambillah uang suamimu. Tidak hanya untukmu, tapi untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi kalau suami gunta ganti handphone, sementara anaknya SPB gak bayar. Curi itu handphone untuk bayar SPB. Tapi ingat, bukan untuk memperbesar gelang kalung. Untuk basic need. Karena wanita sensitifnya di show off. Maka wanita kalau punya cincin pasti ngomongnya sambil gini. Oh, gimana? Oh, ditanya toiletnya. Itu kanan, kiri lah. Naik, 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 naik. Cuma di depannya jauh. Nge-mc loh. Gini terus masa luar biasa. Tanya. Cuma di pasar tanya harga salak bu. Salaknya sekilo berapa bu. Sekilo berapa. Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Oh, kuningannya sudah dipamerkan. Untung yang jual orang aslinya Jogja gak mau kalah. Giginya pakai emas. Nah, sekilo bu. Sepuluh ribu. Lima ribu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, aku mayro. Maafkan aku. Saya terlalu haus. Maka saya habiskan. Nah, kalau memang habis ya. Saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini diambil. Dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur. Pemulik ini nangis sejadi-jadinya. Aisyah dan nangisi Allah. Akankah surgaku nanti tertutup oleh gelas ini. Menjadi hijab bagi kami untuk ke surgamu. Karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami Saya telah mengecewakan suami saya Kenapa ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh Gelap Dan di dapurnya itu Di dapur Rasulullah, di dapurnya Aisyah Tuhan itu Gelap Ternyata garamnya habis Gulanya utuh Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah Air garam Maka kulir Rasulullah dihabiskan Kenapa dihabiskan? Karena asinnya kayak upil tadi, kayak bapak tadi Maka dihabiskan Karena kalau diminum separuh Nanti akan menyinggung perasaan istri Karena kalau ada diminum separuh Nanti ada guilty feeling Ada perasaan bersalah dari istrinya Kalau ada suami yang tahu perasaan istri Sudah layak untuk nikah lagi Jadi bapak jangan ngitung Masa idahnya BCL dihitung Pensiunan masih cari Mohon maaf Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak jawab dengan jujur Jangan ada dusta diantara kita Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Jangan Komplek PWI ini pengajian undang saya Pulangnya tawuran suami istri Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanita banyak laki-laki sedikit Supply and demand Itu harus balance Betul harus balance Betul kan? Kalau harus one by one Monogami Berarti pasti ada sisa wanita Yang gak kebahagiaan suami Betul gak? Maka wanita yang menolak poligami Adalah wanita yang egois Kejam dan tidak peduli Kepada teman sendiri Orang yang egois dan kejam itu Baik apa jelek? Jadi Ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi Ibu-ibu ini orang baik Apa orang jelek? Susah ngomong sama orang putih-putih Semua orang paham Suami adalah imam Ar-Rijal Kowamuna Al-Nasab Dan istri adalah Mahmu Imam harus satu Karena kalau imamnya tiga Kacau Imam harus satu Tapi makmum Boleh gak lebih dari satu? Makin banyak Makin baik Sampai disini paham? Sampai disini paham Bu? Jadi setuju dengan poligami? Berarti gak paham? Kayak gitu Kalau ngaku paham Maka Begitu Rasulullah menghabiskan ini Karena untuk menjaga perasaan istri Dihabiskan Maka untuk menguji suami Ibu Besok pagi Bikin mie Dikasih Lima sendok Aduklah garam itu Bangun tidur Subuh-subuh Ini minumannya masih hangat Apa respon suami Ibu? Itulah kualitas suami Ibu Kira-kira Kalau di komplek BWI Jatinegara ini dikasih itu Suami-suami Dijatinegara Apa responnya Bu? Marah disirami Wawang Widok mie cek tok Kalau orang jalan ini Maka dibangun Kalau bisa Makan bareng Tidur bareng Tidur bareng Pergi bareng Tapi jarang ketemu Bikin komitmen bareng Baca Quran Mohon maaf Ramadan gitu misalnya Bisa bareng Menghatamkan bareng-bareng Tidak hanya suami istri Dan anaknya Gak bisa hatam Dalam satu orang Karena kesibukan Kalau saya Terus terang Tidak bisa hatam Karena Enam Stasiun TV Saya punya Acara semuanya Itu dari mulai Saud Dari mulai Trans7 Dari mulai TransTV Ainews Dari mulai CNN TV Gak usah dihitung Itu rezeki saya Maka Karena gak hatam Dalam satu ini Maka saya bagi Saya bagi Jus satu saya Jus dua istri saya Jus tiga anak saya Jus empat Anak saya lagi Jus lima Jadi sehari Dapat lima jus Sehingga satu keluarga Pasti hatam Dalam ini Pasti Karena lima Berarti Dibagi lima Hanya enam jus Maksud 30 hari Gak bisa enam jus Malah anak saya Kadang-kadang Sudah saya Ini saja Karena Oh sisa Malah bisa Dua kali hatam Kaitannya dengan Bukan apa-apa Karena anak saya Di pesantren Jadi lebih cepat lagi Dua kali hatam bisa Kalau bisa Makan barang Tidur barang Pergi barang Ngejet rumah Putuskan barang Beli mobil Putuskan barang Tapi gimana pak Saya pengen Mobil saya hitam Istri pengen putih Ya beli dua Itu saja kok repot Gak cukup Gak cukup Ya beli satu Separuh dijet hitam Separuh dijet Yang seneng hitam Biar depan Yang seneng putih Biar diplak Gitu saja kok repot Apalagi kalau mau Saatain Rokatain Kotrotain Semuanya tidurkan saya Saatain Rokatain Kotrotain Jam dua malam Dua rekaat Tahajud Dua orang suami istri Dua orang suami istri Jam dua malam Dua rekaat Dua tetes air mata Suami menangis Kepada Allah Ya Allah Maafkan aku Mungkin selama ini Jadi suami Belum banyak Membahagiakan istri Saya lebih banyak Membahagiakan istrinya Orang Tapi gimana Istri saya diajak Solat malam Malah saya menstruasi Berhalangan Gak apa-apa Temeni saya solat Menstruasi Temeni solat Aku solat Silahkan tidur Di depan situ Biarkan waktu kita solat Istri tidur di depannya Waktunya solat Biar dia tidur Waktunya berdoa Suruh pindah Bantanya Istri di pangkuan suami Karena itu sunah rosul Rosul itu sering sekali Tidur di pangkuan istri Atau istri Tidur di pangkuan suami Pernah Nonton pertunjukan Nonton pertunjukan Jadi Nonton pertunjukan itu Isi rosul itu Nempel pipinya disini Sengaja ditempelkan disini Pertunjukan selesai Itu Misalnya Mungkin bisa dikasih contoh Jangan ibu ngacung Ibu sudah tua Yang muda Mau tua-tua malamu Nunjuk jari Kau balsam Sudah selesai pertunjukan Aisyah mengatakan Lagi-lagi Sudah selesai Lagi-lagi Karena yang dipentingkan Aisyah Bukan karena Pertunjukannya Karena nempelnya Ini mohon maaf Jadi pipinya itu Nempel disini Sesama Gimana ya meraktikannya Saya sama Bapak Sesama jenis Jadi Renhat nanti Jangan-jangan Ada juga Saudaranya Renhat disini Mohon maaf 190 orang Di London Itu semuanya Bapak ibu yang saya melihatkan Artinya apa Saya sekalian Begitulah Kebersamaan Dili Bangun Tapi Sehingga Kata kita sholat Dia tidur Waktunya Dia berdoa Suruh pindah Di pantuan kita Sehingga waktu berdoa Itu jelas Yang didoakan Istri-istri Istri-istri Orang itu jelas Disitu Gak bisa Tiap hari Seminggu sekali Seminggu sekali Gak bisa Sebulan sekali Sholat malam Sebulan sekali Gak bisa Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Gak bisa Setahun sekali Pas tarwe Kalau itu tetap Gak bisa Itu terlalu Kata calon presiden Yang gak jadi rumah Hirama Dulu saya dukung Penunggu Tapi gak jadi Karena Berseberangan Dengan SP Karena mau Ngambil istrinya Amin 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 Kembali Lama Wih nak saja Istriku mau diambil Enggak Joknya saja Ibu bapaknya Saya melihatkan Kebersamaan Hidung bangun Yaduloh mahal jamah Keluarga islami Ada kebersamaan Kebersamaan apa Dalam amal agama Karena Ciri keluarga Yang islami Harus ada Sakinah Kata Sakinah Ada lima makna Tapi gak saya terangkan Semua Kalau saya terangkan Semua Itu Filmnya saya habis Saya gak diundang Sini lagi Itu setelah Marketing Ini hasil karena Cari yang lain-lain Gak bisa Ya sudah Ini telepon saya Iya Tadinya mau undang UAS UAS gak bisa Ya sudah Saya saja Ibu bapaknya Saya melihatkan Sakinah yang pertama Artinya Tenang Kerasan Yaitu Tempat Tinggal Dalam suat An-Nahl Allah menegaskan Menegaskan Tempat tinggal Sarang-sarang Dari Semut Disebut Sakinah Keluarga yang Sakinah Sakinah adalah Keluarga yang Dia bisa Membuat Kerasan Warganya Di rumah Orang Arab Kalau tanya Tempat tinggal Aina Taskun Dimana Kamu Bersakinah Bertempat tinggal Maka Kalau orang Belum punya rumah Kontrak Sana-sini Dia belum Sakinah Dan Orang Betah di rumah Bukan karena Ada tidaknya Kolam renang Bukan Kulkasnya Berapa pintu Bukan TV-nya Berapa in Karena ada Amalan Agama Mohon maaf Rumah Rasulullah itu TV-nya berapa in Kulkasnya Berapa pintu AC-nya Berapa PK Ada tidak Kolam renang Di rumah Rasulullah Tapi Mensurga Maka Kalau ada Karyawan Sering telat Masuk ke kantor Itu menunjukkan Dia Sakinah Di rumahnya Orang dari kantor Pengen Segera pulang Homes Terus Maka dia Sakinah Di rumahnya Maka tugas Seorang istri Membuat suamnya Betah di rumah Maka Kalau Rasulullah Mau datang Berpake Wang-wangian Dari zaman Tidak disambut Dengan Duster yang Tadi Belahannya Dari katek Sampai udung Sana Masa Allah Saya tanya Sana-sini Begitu Bikinlah Masakan Di rumah Bu Bu Jangan Tidur Bikinlah Masakan Ibu Masakan Yang Terenak Yang Tirasakan Suami Tidur 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 Sebelum Suami Datang Telepon Dulu Begitu Suami Datang Kurak-kurak Dimasak Lagi Enak Sekali Enak Pakai Jempol Sudah 5 menit Capek Apapun Yang Membuat Kerasan Di rumah Kerasannya Di rumah Karena Amal-amal Agama Sakinah Yang berikutnya Ada Optimis Keluarga Islami Keluarga Yang Semuanya Optimis Anak Istri Semuanya Ku Ang Fusaku Wa Ahlikum Naram Optimis Untuk Tidak Tersentuh Oleh Api Neraka Berkenaan Dengan Perang Badar Waktu Perang Badar Umat Islam Hanya Tiga Ratusan Orang Maunya Nyegat Kawilah Dagang Ini karena Mau dagang Memang usahanya Mau dagang Abu Sufyan Tahu Ini kok ada Unta Karena Abu Sufyan Itu Ahli Untang Ini kok ada Unta Ini bukan Unta Mekah Ini Unta Medina Padahal Dagangan Saya Bukan untuk Orang Medina Saya pakai Untuk Orang Mekah Ini Maka Dia Ambil Jalan Lain Tapi Tetap Rencana Untuk Nyerang Medina Sudah Ada 1200 Orang Mau Nyerang Medina Tapi Menang 300 Orang Padahal Tidak Siap Perang Mau Dagang Kok Karena Ada Sakinah Ada Optimisme Maka Tugas Suami Istri Tugas Anggota Keluarga Adalah Bagaimana Keluarga Ini Ada Optimis Bisa Mensurkakan Tentu Surga Bukan Karena Banyaknya Mewahnya Prabot Tapi Ada Tidak Amalan Agama Di rumah Nawiru Buyutakumpi Tilawadil Quran Nawiru Buyutakumpi Tilawadil Quran Rumah Diasi Dengan Bacaan Quran Bacaan Quran Tidak Hanya Kaligrafi Tapi Dibaca Rumah Ada Tempat Untuk Sholat Sunnah Rumah Ada Quran Yang Biasa Dibaca Untuk Tiap Hari Ini Suasana Agama Di rumah Bainal Isain Antara Maghrib Dan Isak Jangan Ada TV Kecuali Hitam Putis Pas Saya Siaran Silahkan Gak Usah Gak Usah Dilihat Semuanya Mau Siaran Apapun Mohon Maaf Bainal Isain Antara Maghrib Dan Isak Usahakan Semua Pulagam Baca Quran Ia Silah Rumah Bukan Dengan Sinetron Tapi Dengan Bacaan Selain Kaligrafi Juga Bagus Tapi Yang Pas Kamar Tamu Ditulisi Kulu Wasrobu Walah Tusribu Makan Minum Jangan Banyak Banyak Ditempelkan Di ruang Tamu Asal Ada Mari Diambil Kulu Wasrobu Walah Tusribu Pelit Maka Yang Ketiga Sakina Adalah Tidak Ada Kecurigaan Berkaitan Dengan Perjanjian Akubah Di Dalam Surat Al-Fatah Allah Menegaskan Ketika Ada Perjanjian Akubah Orang Islam Saling Curiga Karena Tidak Saling Kenal Karena Yang Berbayar Rasulullah Tidak Saling Kenal Jangan Jangan Ini 01 Ternyata 02 Dikira 02 Ternyata 01 Dikira Cebong Ternyata Kam Dikira Kam Ternyata Jangan Jangan Ini Kilihatannya 02 Hanya Operasi Plastik Tapi Ngakunya Dipukul Orang Dibuan Darah Huseh Maka Daripada Curiga Seperti Ini Allah Menegaskan Sesungguhnya Bayat Itu Langsung Kepada Allah Maka Sejak Tahan Itulah Maka Diturunkan Sakinah Maka Tugas Suami Istri Tidak Beli Ada Kejuligaan Transparansi Karena Anak-anak Yang Nakal Karena Tidak Diketahui Orang Tuan Berapa Banyak Mohon Maaf Dari Kepolisian Razia Di Sekolah Di Sekolah Jakarta Timur Belum Lama Tiga Sekolah Ada Lima Puluhan 52 Orang Tasnya Isinya Senjata Tajam Dari Mulai Gear Rantai Celurit Parang Dan Ketika Orang Tuanya Dipanggil Tidak Tau Kalau Tas itu Isinya Celurit Celurit Buat Apa Buat Praktikum Praktikum Apa Maka Perlu tahu Bagaimana Kondisi Jangan Ada Terutama Handphone Suami Handphone Isi Jangan Ada Kecurigaan Kita Itu Bisa Percaya Tapi Sulit Dipercayai Karena Teleponnya Laki Dan Teleponnya Perempuan Beda Kalau Wanita Telepon Untuk Meyakinkan Bagaimana Suaminya Itu Dalam Keadaan Aman Tentram Selamat Tapi Kalau Suami Telepon Istri Untuk Meyakinkan Keberadaan Suami Itu Dimana Supaya Dia Aman Juga Dari Ini Pelakunya Yang Tertawa Tawa Ini Mas Maka Jangan Ada Kecurigaan Sakinah Yang Berikutnya Adalah Mohon Maaf Sikin Itu Pisau Yang Tajam Berkaitan Dengan Nabi Yusuf Nanti Saya Terangkan Lain Dulu Terangkan Tidak Dulu Zulek Singkat Saja Zulek Udah Capek Kalau Ditrans Tujuh Di TV One Saya Udah Tanah Tangan Enam Kali Ini Udah Tapi Untuk Saling Sapa Oke Saya Termasuk Grup Saling Sapa Terutama Nanti Salam Semoga Pak Harlan Untuk Siapalah Ya Bang Yan Semuanya Mudah-mudahan Menyaksikan Ini Saling Sapa Ya Ya Sapa Udah Tolong Ya Semuanya Ya Iwell Segala Macem Jadi Ibu Semuanya Sakinah Berikutnya Adalah Sikin Itu Pisau Yang Tajam Ketika Nabi Yusuf Mau digoda Oleh Zulekha Mau Diperkosa Maka Tersebar Viral Dimana-mana We Agro Instagram Twitter Facebook Semuanya Semuanya Zulekha Apa Zulekha Itu Wanita Gatel Buddha Aja Mau Diperkosa Maka Zulekha Pinter Kamu Belum Pernah Tahu Yusuf Maka Dundanglah Seluruh Komplek Wanita Ini Kumpulkan Begitu Dikumpulkan Dikasih Buah Buah Sudah Siap Maka Dikasih Sikin Sakinah Orang Arab Dulu Menyebut Sakinah Dengan Mutyah Tapi Sejak Turun Ayat Itu Pake Sakinah Tisu Yang Tajam Maka Pinter Begitu Buah Mau Dikupas Dengan Kator Yang Tajam Tadi Yusuf Dipanggil Misalnya Yusufnya Saya Atau Siapa Ya Kalau Bapak Yang Gak Cocok Siapa Yang Cocok Mungkin Saya Lebih Coba Daripada Tersinggung Maka Ta'al Yusuf Maka Begitu Yusuf Keluar Seluruh Wanita Kumpak Bareng Hadamalakum Karim Ini Malaikat Ini Bersinar Yang Luar biasa Ini Bukan Sembarang Ustaz Kok Ustaz Apa ya Ini Nani Harus Selfie Dengan Saya Luar biasa Foto Sama Saya Ini Luar biasa Wakoto A 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 Seluruh Wanita Tadi Memotong Jari-jarinya Dengan Sepinah Tadi Tidak Berasa Bagaimana Orang Motong Jari-jari Tidak Berasa Maka Tugas Suami Istri Tidak Boleh Saling Menyakiti Sebagaimana Orang Itu Negur Saja Dengan Cara Yang Baik Kesalahan Harus Ditegur Dengan Cara Yang Baik Sampai Tidak Sampai Berasa Lukanya Bapak Tau Fir'on Tau Persis Bapak Ini Tidak Fir'on Berarti Itu Tidak Paling Kamu Tau Isinya Nabi Nuh Tau Siapa Namanya Bunuh Bunuh Itu Dulu Suaminya Taat Beribadah Tapi Maksiat Shopping Kemana Clubing Dimana Dan Itulah Ibu Tau Nggak Kayak Itu Ibu Neraka Kamu Berarti Tidak Pantai Menasihati Maka Kalau Bisa Bikinlah Suami Istri Tidak Saling Menyakiti Ibu Mau Menegur Biciti Dulu Suaminya Mau Negur Istri Oleh Oleh Dulu Karena Rasulullah Kalau Pulang Terlambat Pasti Bawa Oleh Sakinah Yang Terakhir Ini Udah Capek Bapak Enak Tinggal Makan Sambil Dengerin Saya Kampan Makannya Sakinah Berikutnya Dalam Hadis Kalau Kamu Sudah Dengar Ikomah Maka Berbarislah Dengan Lurus Dan Rapi Dan Bersakinah Yaitu Jangan Saling Mengganggu Maka Jadi Makmum Jangan Taswis Jangan Melebih Bacaan Imam Makmum Bismillah Alhamdulillah Maka Jangan Membuat Tidak Nyaman Termasuk Tidak Nyaman Dari Seki Bau Maka Hudu Zinat Agum Indah Kuli Masjidin Kalau Masjid Kalau Laki-laki Sisunahkan Pakai Wangian Ibu Kalau Ke Arab Tertentu Dikasih Ini ada Nggak Nah Karena Suasana Surgawi Jangan Kalau Bermakmu Wah Dekat Ibu itu Mungkin Sudah Lima Tahun Tidak Dicuci Baunya Sembaunya Luar biasa Suasana Surgawi Tidak Mengganggu Dari Bau Tidak Mengganggu Dari Ini Maka Tugas Suami Istri Yang Islami Tidak Mengganggu Secara Internal Saling Terganggu Tapi Juga Tidak Terganggu Dari Tetangganya Dari Gangguan Lisan Tentangan Sampai Sampai Kalau Mohon maaf Masak Kok Kuahnya Mengganggu Sedapnya Suruh Memperbanyak Kuah Supaya Bisa Kalau Beli Durian Maka Jangan Disembunyikan Jangan Sampai Durianya Dimakan Tapi Kulitnya Dilimpar Ketetangga Kalau Kamu Menyuapin Anak Kok Lauknya Enak Jangan Di depan Rumah Padahal Tetangganya Menunya Lima Kata Dikurup Kecam Sampai Seperti Supaya Tidak Saling Mengambil Sudah Sakinah Diikat Dengan Mawadah Bukan Mahabat Tapi Mawadah Saya Terangkan Maka Terjadilah Sakinah Mawadah Waroma Roma Unsurnya Dari Langit Maka Kata Profesor Tidak Mungkin Keluarga Sakinah Kalau Tidak Ada Unsur Langit Yaitu Amalan Ibadah Dalam Rumah Tangga Kita Sudah Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak Terima kasih.